Hai Sobat Gamers, di kalangan para pecinta karakter ninja, tentu ada banyak judul game yang mengusung tema favorit kalian tersebut. Karakter ninja yang terkenal dengan teknik membunuh dalam bayangan ini memang memiliki daya tarik tersendiri, apalagi kalau sudah masuk ke ranah sebuah permainan. Pastinya si tokoh utama akan didesain dengan memiliki tampilan keren serta skill yang tidak kalah menakutkan. Berikut ini 8 game Android dengan karakter ninja terbaik 2021. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, tolong kalian mencet tombol subscribe-nya dulu sob. Jangan lupa like dan loncengnya juga, agar kalian tidak tertinggal info game menarik lainnya dari channel seputar fakta unik. Game Ninja yang dibesut oleh Neki, yaitu Shadow Fight 3. Game yang satu ini mempunyai grafis yang lebih memanjakan mata. Berperan sebagai hero yang ada di era kuno Jepang, dalam game ini pemain akan bertarung melawan para pertarung lainnya. Dan selesaikan quest agar kalian bisa mendapatkan gear yang bisa digunakan. Selain itu, dalam game ini pemain bisa juga upgrade senjata dan perlengkapan lainnya. Game Android tinja terbaik selanjutnya, yaitu Overdrive 2. Dalam permainan ini, pemain akan berperan sebagai core, yaitu prajurit senior yang telah dikianati oleh para penjahat. Selain itu, pemain akan ditugaskan untuk bertarung melawan penjahat dan melindungi umat manusia lainnya. Dalam pertarungannya, pemain akan melakukan berbagai kombo dengan menggunakan beberapa skill yang berbeda. Ninja Raiden Revenge Merupakan sebuah permainan platform dua dimensi sangat seru, yang gaya estetikanya terinspirasi oleh game limbo yang klasik. Dalam game ini, kalian akan memainkan seorang ninja dengan misi untuk menghentikan kekacauan dengan dilengkapi sebuah katana dan beberapa shuriken. Di game ini, pemain harus melewati berbagai rintangan, dan tingkat kesulitan game ini akan meningkat tajam seiring kenaikan level. Tekishi Ninja Warrior Selanjutnya, ada Tekishi Ninja Warrior. Game ini adalah game ninja yang akan membawa para pemain untuk masuk ke dalam kisah abad pertengahan dari legenda ninja ahli pedang yang bernama Takeshi. Dalam game ini, para pemain akan membantu Takeshi untuk mendapatkan kejayaan tertinggi dengan melewati korupsi Tochi. Selain itu, game ini menawarkan plot cerita yang cukup baik dengan gameplay hack and slash, dengan tambahan elemen seal. Pemainan yang satu ini diterbitkan oleh Ludia yang terinspirasi dari film animasi fantasy berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles. Dalam permainan ini, kalian diharuskan mengumpulkan lebih dari 30 karakter sama seperti yang ada ditampilkan dalam film. Dan game ini akan membawa kalian ke berbagai aksi pertarungan para jagoan, yakni kura-kura ninja, monster bernama Rocksteady, Seeder, dan lainnya. Ninja Warrior Ninja Warrior adalah game Android yang mempunyai gameplay mirip dengan game arcade, dengan mekanisme permainannya yang begitu sederhana. Dalam game ini menghadirkan musuh yang menantang, dan juga tingkatnya semakin sulit jika stage yang diselesaikan semakin jauh. Akan tetapi, pemain bisa melakukan upgrade karakter kalian supaya semakin kuat. Untuk memainkannya, pemain butuh pola pikir seperti layaknya ninja asli dengan membunuh musuh-musuhnya. Game ini merupakan permainan lego yang sangat populer, yang berdasarkan dengan game lego pada umumnya. Di game ini menceritakan tentang munculnya ancaman baru yang bernama Ronin telah mengambil ingatan para ninja dengan pasukan samurai jahatnya. Selain itu, pemain bisa memilih berbagai karakter dari ninja go tersebut. Dan tugas kalian dalam game ini, untuk pengambil ahli ingatan yang hilang dan sekaligus mengalahkan semua musuh jahatnya. Ninja Arashii merupakan sebuah game RPG yang mempunyai story menarik. Untuk diikuti. Dalam game ini, kalian akan diajak untuk berpetualangan bersama seorang ninja legendaris yang mencari Orochi untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Di saat perjalanan, Arashii akan menghadapi berbagai ancaman rintangan kematian serta antek-antek dari Orochi. Selain itu, game ini memiliki mekanisme kontrol yang begitu mudah untuk dimainkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.